Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau ngasih video-video makeover kamar tapi karena ini kamarnya itu nggak pernah dipakai dan kamarnya itu sempit ukurannya sekitar dua kali tiga meter ini tuh termasuk kamar yang kecil ya kalau menurut aku terus kamar ini tuh jarang banget dipakai dan kotor maka dari itu sayangkan kalau misalnya nggak dipakai mendingan aku makeover aja dan bisa aku gunain kapan aja ruangan itu dan daripada kebanyakan ngomong mending langsung ke videonya hal pertama yang aku lakuin adalah aku membereskan semua barang-barang yang ada di kamar terus aku filter juga barang-barang yang nggak kepake dan setelah itu aku taruh semua itu di luar pokoknya kosongin aja kamar kalian biar gampang kalau mau dekor dan aku juga ngelapas stiker-stiker lama aku ini tuh stiker-stiker jaman SMP kenapa aku bersihin karena biar kamarnya tuh lebih terlihat bersih dan temboknya lebih terlihat luas karena aku mau ganti spray yang polos makanya spray yang ini tuh aku lepas lanjut disini aku mau ngecat aku pilih cat warna krem pertama aku aduk-aduk dulu terus aku kasih air sedikit biar nggak terlalu kental dan aku juga disini silok layer berkaku ini tuh sebenernya layer berknya aku pesen sendiri di panggung kayu biar lebih hemat dan ini tuh bentuknya lumayan lah mirip sama yang dari IKEA sambil nunggu catnya kering disini aku mau cari gambar-gambar yang estetik nanti aku mau tempelin di wall grid atau di hijang dan ini catnya udah lumayan kering ya kenapa aku pilih warna krim karena warna krim itu memberikan kesan yang hangat dan warna ini juga netral kalau dipadupadankan dengan warna lain nah selanjutnya disini aku masang semua barang-barang aku yang udah aku cat dan udah aku pilok pertama aku pasang layer berk itu tuh aku taruh di pojokan kamar ya dan setelah itu aku naro weja dan aku juga masang cermin dan setelah itu aku juga disini masang hanger lanjut disini aku mau masang wall grid di atas meja yang udah aku taruh tadi nah terus di layer berknya itu aku taruh bunga 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 palsu dan aku taruh juga boneka boneka kecil pokoknya sesuaikan aja sama selera kalian nah di hangernya ini aku taruh handuk sama sajadah dan mukena aku nah gambar-gambar yang kemarin ini aku mau potong-potong dan aku mau tempelin di hijangnya atau di wall grid sebenernya ini tuh kalender ya guys kenapa aku pilih kalender karena biar aku selalu mengingat tanggal terus aku juga bisa ngelis hal apa aja yang akan aku lakukan di bulan ini dan aku juga nempelin beberapa foto aku ini tuh foto-foto liburan di Cokce kemarin dan aku juga taruh daun monster aja satu selamat menikmati 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 untuk menikmati selamat menikmati kalian adalah taruh skincare aku, makeup, laptop, dan barang-barang lainnya dan ini adalah penampakan kamar aku setelah selesai dekor aku tuh kasih space disini karena biar aku bisa lebih leluasa dan aku juga gunakan space itu untuk sholat juga gimana videonya? kalau misalnya video ini menginspirasi buat kalian yang mau dekor kamar juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube aku supaya channel youtube aku semakin berkembang dadah